Welcome to my channel, Alinsky Cell. Kemudian, kita menggunakan bantuan blower, untuk membuka backdoor kesing belakang dari handphonenya. Lalu, kita menggunakan conkelan untuk membuka backdoor kesing belakang dari handphonenya. Selanjutnya, kita buka bautnya satu persatu dari penutup papan mesin handphonenya. Dan juga kita buka baut satu persatu dari penutup papan charger handphonenya. Kemudian, kita buka kesing belakang dari frame handphonenya. Perlu berhati-hati ya guys karena ada soket fleksibel fingerprint di kesing belakang dari handphonenya. Harus dilepaskan soket fingerprint atau sidik jari ya guys, pada mesin handphonenya. Kemudian, kita lepaskan penutup papan mesin handphonenya. Lalu, kita lepaskan beberapa soket, soket baterai, soket LCD, soket penghubung papan charger handphonenya. Selanjutnya, kita menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem LCD, supaya kita mudah untuk melepaskan LCD dari frame handphonenya. Lalu, kita menggunakan congkelan LCD untuk melepaskan LCD dari frame handphonenya. Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita bersihkan sisa-sisa lem pada frame handphonenya. Dan juga kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang menempel di frame handphonenya. Nah, ini dia LCD baru dari handphone ini. Kita lepaskan stiker dan juga plastik yang masih menempel pada LCD barunya. Dan juga kita rapikan posisi fleksibel soket LCD. Selanjutnya, kita melakukan pemberian lem LCD pada frame handphonenya. Gunakan lem LCD yang secukupnya ya. Oke, langsung saja kita pasang LCD baru pada frame handphonenya. Kita rapikan LCD-nya supaya rata dan presisi, di erat-erat supaya LCD dan frame-nya menyatu dengan lem. Lalu, kita lilitkan karet gelang pada handphonenya, supaya LCD dan frame handphone menyatu dengan lem. Kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu keringnya lem antara LCD dan frame handphonenya. Oke, langsung saja saya percepat video ini ya guys, untuk mengurangi durasi waktu yang panjang. Langsung saja saya skip video ini. Setelah 15 menit kita menunggu untuk pengeringan lem LCD dan frame handphonenya, kita lepaskan lagi lititan karet gelang pada handphonenya. Selanjutnya, kita pasang kembali beberapa soket, soket LCD, soket penghubung papan charger. Lalu, kita pasang kembali penutup papan charger handphonenya. Kemudian, kita pasang kembali baterai handphonenya, dan jangan lupa untuk pemasangan soket dari baterainya. Lalu, kita coba tekan tombol on off, untuk memastikan apakah handphonenya sudah bisa on atau masih belum bisa on. Selanjutnya, kita pasang kembali penutup papan mesin handphonenya. Selanjutnya, kita pasang kembali penutup kesing belakang dari frame handphonenya. Kita rapikan kesing handphone dengan cara di erat-erat kesing handphonenya supaya rata dan rapi. Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita pasang kembali baut satu per satu pada penutup belakang mesin handphonenya. Dan juga, kita pasang kembali baut satu per satu pada penutup belakang papan charger handphonenya. Selanjutnya, kita pasang lem pada kesing belakang dari handphonenya, untuk merekatkan backdoor dari kesing belakang dari handphonenya. Lalu, kita pasang backdoor kesing belakang dari handphonenya, kita coba erat-erat supaya rapi dan rata. Dan, yang terakhir, kita pasang kembali swap SIM card pada handphonenya. Oke, demikian tutorial tentang teknisi servis handphone dari Alinsky Cell. Salam teknisi, salam satu solder, salam servis HP. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Alinsky Cell. Supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya. Sampai jumpa lagi di video tutorial handphone berikutnya. Terima kasih, dan yahoo!